Baiklah, apa yang terakhir yang mengetahui Al-Quran, setelah kita mengetahui yang pertama, yaitu menghafal Al-Quran, yang kedua apa? Siapa yang mengetahui Al-Quran, yang kedua apa? Tidak boleh ada yang berbicara, kecuali setelah menunjuk tangan. Yaitu yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan Tauhid. Beliau berkata, mau tanya, kenapa kita harus mempelajari Tauhid? Kenapa? Silakan jawab, ada yang menjawab. Beliau mengatakan, karena orang yang tidak mentauhidkan Allah, Allah bukan Muslim. Dan Allah tidak akan menerima amal, kecuali dengan mentauhidkan Allah. Dan tidak ada yang bisa masuk surga, kecuali orang yang mentauhidkan Allah. Bahkan dakwah para nabi dan rasul semuanya kepada Tauhid. Al-Hidayah, tumaknina, sebab dari syafaat Nabi SAW. Takfira al-hasanat, juga mengugurkan dosa-dosa. Kita butuh kepada Tauhid lebih daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Siapa yang mau mengulangi lagi? Kenapa kita mempelajari Tauhid? Kalau ada orang berkata kepada Antum, Apakah engkau Islam? Antum berjawab, iya. Kemudian dia bertanya, lalu apa Islam yang engkau klaim tersebut? Kalau engkau bisa menjelaskannya, berarti engkau memang seorang Muslim. Dan kalau engkau tidak bisa menjelaskannya, Dia akan berkata kepada dia. Bagaimana Allah mewajibkan perkara-perkara yang sangat penting ini, Sementara engkau tidak mengetahuinya, kata beliau. Siapa yang mau mempelajari Tauhid? Apakah orang Islam atau orang kafir? Orang yang mengaku dirinya Muslim, pasti dong belajar Tauhid. Siapa yang mau menjelaskan tentang Tauhid? Tidak ada yang seorang pun yang bisa menjelaskannya ke tulis orang Muslim. Bagaimana kita hendak menyeru manusia, agar manusia masuk Islam, Sementara kita sendiri tidak tahu Tauhid. Apakah Abu Jahal tahu tentang makna La Ilha 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 Allah? Ya, dan Abu Jahal. Bagaimana menjelaskan tentang makna La Ilha 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 Allah? Abu Jahal saja tahu tentang makna La Ilha Ilha Allah. Tapi ada orang yang mengaku dirinya Islam tidak kenal, tidak maafaham makna La Ilha Ilha Allah. Maka semoga Allah memburukan orang yang ternyata Abu Jahal lebih pintar daripada orang yang mengaku Islam. Allah'u 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 Allah. Kalau ada orang kafir berkata kepada Antum, Coba jelaskan kepada saya apa sih yang dimasuk dengan Tauhid. Kalau engkau bisa menjelaskan, memang engkau seorang Muslim yang sejati. Tapi kalau engkau tidak tahu apa itu hakikat Tauhid itu sendiri, Ya kata beliau, kayaknya Antum sama dengan dia. Dia akan bertanya, apakah kamu musyrik? Orang yang berbuat syirik? Kamu akan menjawab, saya bukan musyrik. Dan dia akan bertanya, coba jelaskan kepada saya, apa itu syirik? Kata beliau, kalau engkau bisa menjelaskan tentang hakikat syirik, Berarti engkau memang seorang Muslim. Tapi kalau engkau tidak bisa menjelaskannya, Barangkali engkau jatuh kepada kesyirikan dalam keadaan kamu tidak tahu itu syirik. Jadi kata beliau, kita harus belajar tentang Tauhid dan syirik. Jika kita tidak melakukan itu, Berarti persaksian kita bahwa kita di atas Tauhid Dan menjelaskan kesyirikan untuk persaksian yang dusta. Dan menjelaskan kesyirikan untuk menjelaskan kita bahwa kita tidak mengenal Tauhid Dan menjelaskan kesyirikan kepada mereka, Apakah Anda menjelaskan dengan Tauhid dan syirik ini? Setelah pada hari kiamat, Allah akan bertanya kepada manusia, Apa yang kalian jawab terhadap para Rasul? Bukankah Nabi SAW sudah menjelaskan tentang masalah segala macam Yang berhubungan dengan Tauhid dan agama ini? Apakah kalian kira, kata beliau, Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu semuanya? Ya Jadi Tauhid itu adalah merupakan kewajiban yang pertama kali Dan pertama kali dari kewajiban Ia adalah dakwah para Nabi dan Rasul Tidak akan diterima amal apapun kecuali dengan Tauhid Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mentauhidkan Allah Demikian pula syarat diterimanya amal Demikian pula hidayah Demikian pula ketenangan Demikian pula manisnya iman Dan sebab mendapatkan syafaat Nabi SAW Demikian pula memperbanyak kebaikan Menebus dosa-dosa Dan yang lainnya Banyak sekali Jadi ilmu yang paling penting itu ada dua Yang pertama adalah ilmu fikih Ilmu usul Ilmu fara'id Dan ilmu nahu Siapa yang bisa menyebutkan Ilmu yang paling penting Tadi sebutkan tadi Uda Jisesi Atau Sampai Etau selamat menikmati jadi kata beliau yang paling penting adalah ilmu tauhid kalau misalnya kamu tidak faham fikir tidak faham ilmu usul tidak faham ilmu fara'id tapi ketika engkau mentauhidkan Allah itu adalah merupakan syarat masuk ke dalam ke dalam surga kata beliau siapa yang bisa memberikan definisi tauhid dengan bahasa Nasiya Allah iftih alaikum jadi iaitu mengesahkan Allah dengan apa-apa yang merupakan kekhususan Allah di dalam apa? rububiahnya dalam uluhiahnya dan dalam nama dan sifatnya apa itu macam-macam tauhid? apa itu macam-macam tauhid? silahkan yang mau menyebutkan yang lain bagaimana? mentauhidkan Allah tidak katanya ini dia bukan orang yang telah menyebutkan ini menyebutkan ini menyebutkan ini menyebutkan membuat pertengian Baik, siapa yang mau menyebutkan lagi? Beliau berharap supaya bisa ikut serta semuanya. Siapa yang mau yang bisa menyebutkan definisi tawhid rububiyah? Ya. Ya. Ifradullah s.w.t. atau ifradullah subhanahu wa ta'ala jadi kata beliau tawheed rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah seperti menciptakan demikian pula mengatur itu adalah tawheed rububiyah yang kedua yaitu tawheed uluhiyah siapa yang bisa memberikan definisi tawheed uluhiyah tawheed uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah kepada Allah atau mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hambanya karena ibadah itu berhubungan dengan perbuatan manusia yang ketiga itu tawheed asma wa sifat siapa yang mau menyebutkan definisi tawheed asma wa sifat tawheed asma wa sifat tawheed asma wa sifat هو أفراد Allah subhanahu wa ta'ala بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل إفراد الله subhanahu wa ta'ala بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل entabih التعrifat الشرعية labud أن تضبط كما ضبطها العلماء ما تغير حرف واحد يعني الآن التعريف موجود عندك في المذكرة تحفظها كما هي مكتوبة ما تغير منها شيء نعم kata beliau jadi tawhid asma wasifat itu adalah beriman kepada semua sifat-sifat Allah yang Allah namai dirinya dan sifati di dalam Al-Quran dan yang disifati oleh Rasulullah dalam sunnahnya yaitu dengan cara menetapkan semua apa yang ditetapkan oleh Allah dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya dan Rasulnya dengan tanpa tahrif yaitu merubah-rubah dengan tanpa ta'til yaitu menolak yang mengingkari dengan tanpa ta'kif yaitu mempertanyakan tata caranya dan dengan tanpa tamthil yaitu dengan mempersamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya selamat menikmati